Allah Masya Allah Baya 2000 sendirian di rumah apa kabar sahabat-sahabat saya di Malaysia Brunei Singapura dan Indonesia terima kasih telah mengklik video ini bagi video-video saya yang muncul di brandanya jangan lupa ya di like comment dan subscribe channel Buang Nafsur Oficial nah di video kali ini saya ingin menonton sebuah video dari Ustadz Haslin Baharim atau dikenal dengan Ustadz Bollywood dari Malaysia judul videonya adalah azan yang seram Ustadz Haslin Baharim wazan yang seram video ini berasal dari channel zone kita zone kuliah jangan lupa ya di like di subscribe channel tersebut mantap oke enggak selama-lama ya langsung aja kita tonton videonya sebelum nonton videonya kita iklan dulu Azan Natan baca lirik mau tak nampak menang pasal apa suara Tuhan bagi suara suara sepatut orang yang sepatutnya lepas itu kita pergi ke Quran tengok Imam Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Indina Siratul Mistaqim dia tengok sedang lah tengok tengok siapa baca contoh dia lah ini kalau Allahuak kita belakang tengok Allah macam bila ni kalau majik ni cantik tapi bilanya tak bagus jadi maksudnya adalah dia ingin menjelaskan bahwa azan ini memang sangat penting dia memanggil orang untuk sholat ya kan jadi harus yang indah jadi dia ini ingin menunjukkan bahwa azan dalam Islam kan penting untuk manggil orang sholat jadi dia menyampaikannya itu dengan cara apa asik gitu oke kita lanjut ya ada sebulan banyak lebih orang nak panggil imam sedap-sedap Allah Masya Allah indah bayang dua ribu oh weh orang nak terkeluar lidah bayang dua rata tuis bukan kata ustaz tu gila duit apa pikir lah apa ingat senang ke suara tu yang bagi apa bantulah dia ini pak imam naik kancin kadang-kadang naik kata Opel kadang-kadang enjin tak bunyi kereta berjalan sebab orang tolak celaka apa imam bunyi nampak tak tengok pakai camry apa dengki ke ngalahkan dia pakai camry dia ustaz bagilah dia senang tak apa aku tak banyak aku pakai mus je kata kecil-kecil je C200 kompleza alfa sepiji ni insyaAllah B1-0 tengah on the way nak mari ni orang bagi kita start pakai sat kita bayar sat Alhamdulillah apa salahnya kaya salah contoh lah bukan dia mengharap memang tak boleh harap nampak dah nak cerita benda ni tuan-tuan ada majlis perok bang budak lari u subuh cuti sekolah tawan kita hantar balik kampung di Perak di belah kampung ok budak-budak ni kat bandar hari cuti sekolah pergi masjid nah cuti tu tu orang kata hampa nak jadi alim pergi kat Pekamsa tu banyak lah menjaga agama kat kampung tak ada tak hidup orang kata dulu nak pergi kampung banak karut kepekan pulak bagus kat kampung pulak orang tak mengaji yang mengajar tu pun sepik mata macam sepemen kita buka kitab kitab nak tanpa ni buka kitab ada pun nikah ni benar solok yang datang semua dah nikah habis tuan-tuan monopos dah ada pun bagi orang perempuan nak tanjik ni mana dah semua datang bakal-bakal jenazah berlaku contoh dia ceritalah apa ni ni bukan bahasa apa sekali-sekala tentu kan budak tu dengar pi masjid azan pukul 6 dia pi 5.50 5.55 naik ke arah nak sampai tengah-tengah jarak tu bila bang eh aku jadi imam lah bro 8 tahun 1998 2006 gaji 9 ratus tolak kata tolak rumah tak dapat tolak kata 10 dozah tinggal 3 ratus anak aku nak makan KFC pukul bohong anak aku jangan makan mereka punya anak pun bodoh saya cakap bapak pasal duit tak ada saya nak cerita nak beritahu orang jadi imam tak nak pangkat tak nak tuan-tuan kena naik matabak dia orang betul budak-budak ni lepas tu AJK macam majit taqwa ni majit mana majit taqwa ni Masya Allah jadi sumber reference kepada majit-majit yang lain budak-budak budak main majit jangan larang buat tempat khas permainan kanak-kanak di majit nih beli indui buahian cunggit-cunggit jangan ngebilang imam jadi ini ini penting nih jadi dia menyarankan dia kan dia menyampaikan bahwa dia menyampaikan bahwa anak-anak jangan dilarang ke masjid ya kan buatlah tempat di masjid itu supaya anak-anak itu terbiasa dengan masjid bagus ya ini saya setuju nih jadi bukan dimarahi berisik-berisik diarahkan diarahkan kemudian disediakan tempatnya untuk mereka setelah sholat mereka ngaji ya kan oke mantap ini udah habis ya singkat ya tapi walaupun sedikit itu sebentar ya kan tapi maksudnya dari ustad ini adalah azan itu sangat penting sekali dalam dalam umat dalam islam jadi salah satu tugasnya atau salah satu fungsinya adalah memanggil sholat menyampaikan bahwa telah masuk sholatnya waktu sholatnya dan ayo berbondang-bondang ke masjid ayo ayo kita ke masjid nah gitu jadi jadi dipilih harus dipilih muazzin atau azan yang memandangkan azan itu harus dipilih yang suaranya bagus supaya apa supaya orang tertarik uh luar biasa jadi orang-orang tertarik dengan suara azan sehingga orang-orang ke masjid wah betapa banyak pahalanya seorang muazzin itu ya kan oke kita udah nonton videonya kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bunga Nafsar Oficial terima kasih telah menonton salam sehat selalu dan assalamuala